Hai, welcome back to my channel Untuk kalian yang baru di channel aku Halo, welcome to my channel Nama aku Luciana dan aku orang Indonesia Yang sudah tinggal di Amerika sejak umur 10 tahun Nah, di Amerika Minggu lalu kita baru merayakan Thanksgiving, tepatnya hari Kamis lalu, dan di video ini Aku mau ngomongin tentang salah satu Tradisi orang Amerika Kerjakan di sekitar Hari Thanksgiving atau di hari Thanksgivingnya Pertama, aku mau Mau kasih tau sedikit untuk kalian yang belum tau Thanksgiving itu apa, hari Thanksgiving Itu sebenernya sebuah perayaan Atau celebration yang dimulai Waktu tahun 1600an Zaman dulu banget, waktu orang-orang Dari England baru datang ke Benua Amerika Serikat, dan perayaan Ini diadakan untuk merayakan Apa ya, sebagai syukuran Dari orang-orang England itu terhadap orang-orang Natif Amerika yang dulu Membantu orang-orang England ini Survive di Amerika gitu, mereka Bantu orang-orang England ini Hunting, cari makan, segala macem Jadi, sebagai syukuran Orang-orang England mengadakan Perayaan Feast gitu ya Banyak dengan banyak makanan Sama orang-orang Natif Amerika Nah, itu sedikit sejarahnya Tentang Thanksgiving Nah, yang namanya Thanksgiving Namanya Thanksgiving itu kan Basically, seperti aku bilang Syukuran, jadi giving thanks gitu ya Jadi, salah satu Hal yang orang Di Amerika Mungkin gak semua orang Amerika Kerjaan ini Tapi orang Amerika yang aku tahu Termasuk keluarga aku sendiri Itu adalah Merefleksi Tentang hal-hal apa Yang di hidup kita Yang kita syukurin Kenapa Bersyukur itu penting? Bersyukur itu penting Karena Kita Kalau kita bersyukur Tentang apa yang kita punya Itu kita akan lebih bahagia guys Karena kalau kita selalu mikirin Tentang apa yang kita gak punya Itu kita akan selalu miserable Kita akan selalu sedih Kita akan selalu merasa kekurangan gitu Kita juga mesti memikirkan Apa aja yang kita patut syukurin Di hidup kita yang kita punya Aku juga mau mengajak kalian Untuk memikirkan Hal-hal apa aja Yang di hidup kalian Yang kalian syukurin Oke Nah untuk aku Salah satu hal Yang aku sangat syukurin Adalah Aku ada kesempatan Untuk belajar Bidang yang aku sukai Yaitu UX design Jadi untuk kalian yang gak tau UX design itu apa UX design itu User experience design Ini basically Design untuk website Design untuk app Dan aku bersyukur banget Ada kesempatan ini Karena emang gak semua orang Itu bisa ada kesempatan Seperti ini guys Kebanyakan orang yang aku tau Mereka kerja di kerjaan Atau di karir Yang mereka gak happy Tapi Mereka mesti kerjakan karir itu Mesti kerjakan kerjaan itu Atau Atau jabatan itu Untuk demi mendapatkan Uang Untuk ya Menghidupi keluarganya mereka Gitu Aku sejak tahun 2020 Aku bisa Keluar dari kerja Dari karirku Di accounting Dan aku Explore Beberapa Bidang-bidang Dimana Waktu aku lagi Explore ini Aku gak dibayar guys Jadi Waktu aku misalnya Pindah ke Bagian project management Untuk organisasi Organisasi non profit Itu aku Kerjain project management itu Sebagai relawan Jadi aku gak dibayar Tapi aku masih bisa Hidup itu Yang aku syukurin Kebanyakan orang Gak bisa seperti itu Mereka orang gak bisa Berhenti kerja Demi Explore bidang yang mereka mau Gitu Tapi aku Sejak 2020 Aku ada kesempatan Untuk seperti itu Dan aku masih bisa hidup Karena aku punya tabungan Jadi aku merasa Sangat bersyukur Tentang itu Karena aku ada suamiku Yang Bekerja keras Dan ini Hal kedua Yang aku syukurin Gak semua orang Itu Mendapatkan suami Yang mau kerja Seperti suami aku Yang supportive Akan Aku mengambil Kesempatan Untuk All my dreams Nah suamiku ini Tadinya dia kerja di LinkedIn Tapi terus dia pindah Ke perusahaan kecil Perusahaan startup Yang dia sebenarnya suka banget Tapi Barusan ini Dia baru banget Pindah ke Perusahaan meta Perusahaan meta itu Yang punya Facebook Instagram Whatsapp Padahal dia tuh Waktu di kerjaan startup Dia suka banget Sama kerjaan startup itu Karena aku lagi gak kerja Karena aku lagi ngambil Ngambil kelas Kelas UX design Segala macem Dia nyadar Bahwa oke Kita perlu Pemasukan yang lebih besar Jadi Dia Pindah ke meta Dimana Padahal dia suka banget Sama kerjaan dia Yang di startup Sebelumnya guys Cuma dia pindah ke meta Demi Keluarga kita Jadi menurut aku Itu suatu pengorbanan Yang besar Dan makanya Aku Merasa sangat beruntung Aku punya suami Seperti dia Karena Seperti aku bilang Gak semua suami Akan supportive Seperti itu guys Terus juga suamiku Juga supportive Waktu aku Membangun Organisasi Non profit Aku sendiri Jadi tahun 2021 Itu tuh aku Sudah Hampir setahun Aku explore Aku Berjadilah lawan Gitu ya Di Beberapa Organisasi Non profit Itu aku Tahun Akhir 2021 Aku mendirikan Organisasi Non profit Aku sendiri Untuk kalian yang gak tau Organisasi Non profit Itu basically Organisasi Yang gak Mendingin Financial profit Gak Mendingin Keuntungan Secara financial Nah Organisasi Non profit Itu Biasanya Ada Misi Yang Sosial Misalnya Organisasi Non profit Yang aku Dirikan Itu Misinya Adalah Untuk Menyelamatkan Atau Mengurus Anabul Anabul Yang Sudah Diterlantarkan Sama Pemilik Mereka Jadi Seperti Animal Shelter Gitu Guys Tapi Kita Gak Fasilitas Jadi Tapi Basically Mirip Misinya Sama Seperti Animal Shelter Waktu Aku Mendirikan Organisasi Non profit Karena Organisasi Aku Masih Kecil Itu Tidak Menghasilkan Uang Tidak Menghasilkan Gaji Untuk Aku Jadi Kita Semua Yang Di Organisasi Aku Semuanya Relawan Gak Ada Yang Dibayar Termasuk Aku Sendiri Yang Punya Organisasi Itu Juga Gak Dibayar Semua Donasi Yang Kita Dapat Itu Semuanya Kita Pakai Untuk Ongkos Anak 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 Yang Sudah Kita Selamatkan Guys Nah Karena Aku Mendirikan Organisasi Non profit Ini Aku Gak Ada Gaji Gajikan Gak Semua Suami Akan Oke Seperti Itu Tapi Suamiku Waktu Supportive Supportive Tentang Aku Mendirikan Non profit Biarpun Itu Tidak Menghasilkan Gaji Aku Sangat Merasa Bersyukur Punya Suami Yang Supportive Seperti Itu Terus Ketiga Aku Sangat Bersyukur Akan Pengalaman Pengalaman Yang Aku Dapatkan Selama Dua Tahun Terakhir Waktu Aku Memimpin Organisasi Non profit Aku Organisasi Animal Rescue Yang Aku Punya Dan Aku Bersyukur Sama Pengalaman Yang Positif Tapi Yang Negatif Karena Aku Belajar Banyak Dari Pengalaman Aku Negatif Pengalaman Yang Positif Yang Aku Dapat Dari Memimpin Organisasi Non profit Aku Sendiri Yang Animal Rescue Itu Adalah Aku Kenal Sama Orang Orang Yang Baik Baik Misalnya Salah Satu Volunteer Aku Di Organisasi Aku Dia Sebenarnya Orang Yang Bisa Dibilang Kurang Berada Dia Orang Mule Udah Berkeluarga Tinggal Jauh Dari Aku Di State Yang Sangat Jauh Dari Aku Untuk Organisasi Aku Itu Dia Bantu Kita Fundraising Bantu Kita Dapetin Donasi Ratusan Dollar Padahal Hidup Dia Sendiri Itu Dia Termasuk Yang Namanya Low Income Biar Untuk Makan Pun Itu Di Subsidi Pemerintah Jadi Tiap Bulan Dia Dapat Voucher Dari Pemerintah Amerika Untuk Beli Makanan Voucher Ini Kadang Gak Cukup Untuk Dia Dan Keluarganya Makan Tapi Dia Something Passionate Dalam Membantu Anabu Anabu Yang Terlantar Dia Berjuang Untuk Organisasi Aku Untuk Dapat Donasi Padahal Dia Sendiri Keluarganya Susah Makan Itu Aku Sangat Tersentuh Jadi Aku Sama Suamiku Bantu Keluarga Dia Bantu Beli Makanan Kalau Di Waktu Mereka Kurang Makanan Karena Voucher Sudah Habis Subsidi Dari Pemerintah Amerika Sangat Strong Dia Punya Masa Lalu Waktu Masa Kecil Yang Bisa Dibilang Sangat Menyedihkan Tapi Dia Sendiri Orangnya Menjadi Orang Yang Menjadi Orang Dewasa Yang Sangat Baik Banyak Orang Yang Punya Masa Lalu Seperti Itu Dan Akhirnya Ngedrag Atau Adik Alkohol Atau Punya Masalah Lain Yang Gak Sehat Tapi Volunteer Aku Ini Biarpun Masa Lalunya Itu Pahit Dia Masih Bisa Menjadi Orang Yang Sangat Baik Dan Menurut Aku Orang Orang Yang Bantu Anabu Sampai Sepertit Itu Orang Orang Yang Dalam Hatinya Sangat Baik Jadi Aku Sangat Bersyukur Bisa Ketemu Orang Orang Seperti Volunteer Aku Ini Melalui Bagaimana Aku Banyak Kenal Orang Orang Yang Baik Tapi Aku Banyak Kenal Orang Yang Toxic Cuma Pelajaran Yang Aku Dapat Dari Mengenal Atau Berinteraksi Sama Orang Yang Toxic Itu Adalah Satu Aku Belajar Untuk Lebih Bisa Set Boundary Aku Sendiri Aku Secara Natural Aku Yang Namanya People Pleaser Aku Secara Natural Aku Mau Buat Orang Lain Happy Tapi Kadang Kalau Kita People Pleaser Seperti Itu Kadang Kita Buat Orang Lain Happy Tapi Kitanya Sendiri Nggak Happy Nah Lewat Organisasi Aku Ini Karena Aku Kenal Sama Orang Orang Yang Toxic Di Dalam Industri Animal Rescue Animal Shelter Di Amerika Itu Aku Belajar Untuk Set Boundary Supaya Aku Bisa Membahagiakan Orang Lain Tetap Menjaga Kebahagiaan Aku Sendiri Tetap Menjaga Kesehatan Mental Aku Sendiri Jadi Itu Salah Satu Hal Terbesar Yang Aku Pelajarin Dari Pengalaman Negatif Aku Di Dalam Industri Animal Rescue Animal Shelter Di Amerika Kedua Kedua Yang Aku Pelajarin Dari Pengalaman Malam Tahit Ini Adalah Aku Lebih Hati-hati Sama Orang Yang Baru Kenal Sebelum Aku Mendirikan Organisasi Aku Lebih Rada SKSD Karena Aku Friendly Aku Ramah Sama Siapa Aja Tapi Lewat Organisasi Aku Jadi Lebih Hati-hati Aku Terlalu Percaya Sama Orang Dan Akhirnya Apa Ya Banyak Konsekuensi Konsekuensi Nah Jadi Sekarang Aku Lebih Hati-hati Kalo Aku Kenal Baru Kenal Sama Seseorang Aku Pertama Tidak Mengadakan Ekspektasi Apa-apa Sama Orang Itu Kedua Aku Lebih Hati-hati Jadi Gak Terlalu Cepet Percaya Sama Orang Yang Aku Kenal Yang Keempat Yang Aku Sangat Syukurin Adalah Kedua Anabul Aku Yang Aku Punya Untuk Kalian Yang Udah Lama Ngeketin Aku Mungkin Kalian Tahu Tentang Batik Jadi Waktu Tahun Awal 2021 Aku Dan Suamiku Ada Mengadopsi Seekor Papi Waktu Masih Berumur Dua Bulan Dan Kita Namain Dia Batik Dan Seekor Cibawa Sepuluh Pond Itu Kalo Dikiloin Berapa Ya 5 Kilo Yang Sampai 5 Kilo Nah Terus Perawalan Tahun 2023 Ini Kita Ada Mengadopsi Anabul Kedua Kita Namain Athena Dan Athena Ini Tadinya Anabul Yang Aku Selamatkan Lewat Organisasi Aku Di Athena Ini Dia Itu Tadinya Dimasukin Di Animal Shelter Di Amerika Yang Sudah Kepenuhan Dan Saking Kepenuhannya Shelter Itu Mulai Menghitanisasi Banyak Anabul Yang Masuk Ke Shelter Dia Karena Shelter Yang Punya Pemerintah Amerika Nah Sebenernya Shelter Yang Tempat Si Athena Ini Bukan Cuma Satu-satunya Shelter Yang Seperti Itu Banyak Banget Semua Shelter Di Amerika Sekarang Ini Yang Milik Pemerintah Amerika Itu Banyak Menghitanisasikan Anabul Anabul Yang Masuk Ke Shelter Itu Karena Shelter Itu Kepenuhan Jadi Kurang Space Kurang Volunteer Kurang Staff Yang Bisa Ngurus Anabul Ini Dan Juga Kurang Orang Yang Adopsi Si Athena Ini Salah Satu Anabul Yang Waktu Itu Mau Digitinisasi Kita Keluarnya Athena Dari Shelter Masuk Ke Dalam Organisasi Aku Dan Waktu Dia Masuk Ke Organisasi Aku Aku Dan Suamiku Yang Jadi Orang Asuh Dia Dalam Organisasi Aku Dan Athena Ini Sebenernya Anjing Pertama Yang Aku Selamatkan Lewat Organisasi Aku Waktu Dia Di Shelter Itu Dia Baru 10 Bulan Umurnya Waktu Dia Masuk Shelter Jadi Masih Tapi Masih Kecil Tapi Biarpun Dia Sudah Melawatkan Beberapa Bulan Di Shelter Dimana Itu Kondisi Shelter Itu Gak Kondisi Shelter Di Indonesia Di Indonesia Anabu Anabu Yang Masuk Shelter Itu Katanya Happy Banyak Tempat Lari Lari Kalau Shelter Di Amerika Itu Anabu Anabu Itu Bukan Kayak Lagi Di Penjara Basically Mereka Tempatnya Kecil Banget Dimasuk Mereka Jarang Dibawa Keluar Jadi Mereka Jarang Bisa Lari Lari Di Luar Makan Pun Kadang Kebanyakan Kali Kurang Makannya Anabu Anabu Yang Aku Selamatkan Lewat Organisasi Aku Dari Shelter Shelter Seperti Ini Mereka Biasanya Turun 10 Pon Karena Makannya Pun Kurang Kebanyakan Anabu Di Shelter Biarpun Hidup Athena Itu Pahit Shelter Sangat Traumatizing Dia Masih Anabu Yang Sangat Baik Sangat Sabar Dan Dia Loyalnya Minta Ampun Dia Sangat Sweet Dan Gentle Sama Lanusia Teman-teman Aku Datang Waktu Acara Waktu Hari Thanksgiving Dan Teman-teman Aku Datang Ketemu Sama Athena Dan Mereka Suka Mereka Suka Sama Athena Karena Biarpun Dia Anjing Gede Dan Hitam Dan Mukanya Kelatannya Garang Tapi Sebenernya Dia Hatinya Jadi Mempunyai Anabu Seperti Athena Ini Aku Selalu Diperingatkan Bahwa No matter How hard Life Is Athena Yang Anabu Bisa Stay Strong Dan Stay Good Kita Juga Bisa Sebagai Manusia Jadi Apapun Trauma Yang Kita Lewatin Itu Kita Bisa Lewat Bisa Handle Kita Bisa Healing Gitu Ya Dan Kita Bisa Terus Menjadi Orang Baik Biarpun Mungkin Ngalaman kita Di Kehidupan kita Itu Pahit Mungkin Banyak Ada Mungkin Di Abuse Mungkin Ditelantarkan Mungkin Sering Dijahatin Sering Dibully Tina Selalu Ngingatin Aku Bahwa Kita Tetap Bisa Stay A good Person Biarpun Kita Punya Masa Lalu Yang Pahit Sepahit Apa Masa Lalu Kita Kita Bisa Stay A good Person Terus Aku Sangat Bersyukur Aku Punya Batik Dari Batik Aku Belajar Tentang Unconditional Love Sayang Aku Ke Batik Itu Unconditional Mau Dia Seperti Apa Aku Tetap Sayang Sama Dia Seperti Dia Anak Aku Sendiri Dan Aku Juga Percaya Sayang Batik Aku Itu Unconditional Dan Kebanyakan Anabul Guys Sayang Anabul Ke Pemiliknya Manusianya Itu Unconditional Terus Hal Terakhir Yang Aku Syukur Itu Adalah Teman-teman Yang Aku Punya Sekarang Mereka Dua-duanya Namanya Berawal Dengan Huruf J Dan Aku Sangat Bersyukur Punya Mereka Karena Di Dalam Hidup Aku Itu Sebenernya Aku Banyak Trauma Tentang Pertemanan Juga Aku Banyak Friendship Friendship Yang Fake Friendship Friendship Yang Apa Banyak Betrayal Gitu Ya Nah Tapi Sekarang Akhirnya Aku Menemukan Dua Teman Yang Terima Aku Apa Adanya Dan Aku Juga Bisa Terima Mereka Apa Adanya Terus Mereka Juga Tulus Sama Aku Aku Berasa Aku Orangnya Sangat Sensitif Jadi Aku Berasa Orang Tulus Aku Atau Aku Bisa Berasa Dan Kedua Teman Aku Kedua Teman Dekat Aku Sekarang Ini Kedua Jay Ini Mereka Aku Bisa Merasa Mereka Sangat Tulus Sama Aku Dan Aku Sangat Happy Banget Punya Mereka Sebagai Teman Kita Nggak Perlu Banyak Teman Kita Nggak Perlu 20 Teman Yang Penting Kita Punya Teman Dekat Yang Bener Bener Berkualitas Bener Mendukung Kita Dan Menerima Kita Apa Adanya Dan Tetap Mendukung Kita Jadi Dan In the Past Itu Aku Banyak Teman Teman Yang Nggak Seperti Itu Lima Hal Yang Aku Syukurin Di Bulan Thanksgiving Ini Tahun Ini Kalau Kalian Gimana Apa Kalian Kan Tadi Di Awal Aku Bilang Selama Kalian Nonton Video Aku Aku Mau Mengajak Kalian Untuk Merefleksi Juga Hal Apa Aja Yang Kalian Syukurin Di Hidup Kalian Jadi Kalau Kalian Bisa Taruh Di Comment At Kalian Syukurin Di Hidup Kalian Aku Pengen Banget Baca Aku Pengen Banget Tau Oke Guys Kalau Kalian Suka Video Seperti Ini Di Like Kalau Di Comment Juga Lebih Bagus Lagi Terus Jangan Lupa Kalau Kalian Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dan